Adilah pada kami, kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai Tapi kami berjanji, akan tetap mengkritik, sesuai isi hati Hati-hati Pak, Ustadz Hidayat Nurwahid juga udah ngingetin Anda Jangan sampai ini jadi bagian dari gerakan politik identitas sekularisme Karena jelas, gak sesuai dengan Pancasila dan ketentuan Undang-Undang Dasar 45 Mengeluarkan pelajaran agama dari sekolah adalah ide yang liar dan berbahaya Harus ditolak sejak awal Dia salah dalam memahami peran agama di sekolah SD Darmono, pengusul dihapusnya pelajaran agama di sekolah Ternyata adalah di media, ramai berita tentang praktisi pendidikan Setiono Juandi Darmono Yang biasa dipanggil SD Darmono Dia mengatakan di Jakarta, Kamis 4 Juli lalu Kalau pendidikan agama gak perlu diajarin di sekolah Agama cukup diajarin orang tua masing-masing atau lewat guru agama di luar sekolah Lebih kurang statement panjangnya begini Mengapa agama sering menjadi alat politik? Karena agama dimasukkan dalam kurikulum pendidikan Di sekolah, siswa dibedakan ketika menerima mata pelajaran agama Akhirnya, mereka merasa kalau mereka itu berbeda Tanpa disadari, sekolah sudah menciptakan perpecahan di kalangan siswa Mestinya, siswa-siswa itu tidak perlu dipisah Dan itu bisa dilakukan kalau mata pelajaran agama ditiadakan Sebagai gantinya, mata pelajaran budi pekerti yang diperkuat Dengan demikian, sikap toleransi siswa lebih menonjol dan rasa kebenekaan makin kuat Siswa harus diajarkan kalau mereka itu hidup di tengah keanekar agama Namun, keanekar agama dan nilai-nilai budaya itu yang menyatukan bangsa ini Bukan agama Kalau agama yang dijadikan identitas, justru akan memicu radikalisme Ketika bangsa Indonesia hancur karena radikalisme Belum tentu negara tetangga yang seagama bisa menerima Kita harus jaga bangsa ini dari politik identitas Kalau negara ini hancur, yang rugi kita sendiri Memangnya kalau kita pindah agama ke negara lain yang seagama Kita bisa diterima? Kan tidak? Makanya, rawatlah negara ini dengan nilai-nilai budaya Bukan agama Kalau sekarang, ada agama Islam, ada Kristen, ada Buddha, dan lainnya di sekolah Itu bisa menyulut perpecahan Seharusnya agama diajarkan oleh orang tua Akan tetapi, kalau budi luhur, budi pekerti, itu harus diajarkan oleh guru Guru yang mengajarkan budi pekerti bisa dari agama apa saja Sedangkan, kalau dilihat kondisi saat ini, masing-masing agama ada gurunya masing-masing Hal itu memakan anggaran yang cukup besar Dan ujungnya, dia menyarankan Presiden Jokowi Dodo untuk meniadakan pendidikan agama di sekolah Pendidikan agama harus jadi tanggung jawab orang tua serta guru agama masing-masing Bukan guru di sekolah Pendidikannya cukup diberikan di luar sekolah Misalnya masjid, gereja, pura, vihara, dan lainnya Kalau mau merawat persatuan dan kesatuan bangsa, itu harus dilakukan Cuma saya melihat Presiden tersandera oleh berbagai macam kepentingan politik Jika ini tidak diubah, sampai kapanpun agama akan dijadikan alat politik identitas Sebelum saya respon usul yang tidak masuk akal ini Perlu saya sampaikan Bahwa ternyata sebenarnya SD dan Mono ini sebelumnya lebih dikenal sebagai pengusaha Oh, pantesan Tadi sampai bahas anggaran yang bisa dipangkas dengan menghilangkan mata pelajaran agama di sekolah Terus, nanti guru agamanya ngajar apa, Pak? Terus, nanti para mahasiswa yang sekarang masih kuliah dan disiapkan untuk menjadi guru agama Harus dikemanain, Pak? Atau jadi karyawan di Jawa BK Group? Siapa ya buat nampungnya? Ya, saya cuplik dari Wikipedia Setiono Juandi Darmono Lahir di Yogyakarta 26 April 1949 Jadi umurnya sekitar 67 tahun Dikenal sebagai nama panggilan SD Darmono Adalah seorang pengusaha yang merupakan pendiri sekaligus chairman Jawa BK Group Ia juga dikenal sebagai pejuang kebudayaan Indonesia Wow Dan pada tahun 1989 Ia mulai membangun Jawa BK sebagai kawasan industri terbesar di Asia Tenggara Nah loh Jadi sebutan praktisi pendidikan yang di awal video tadi Justru kelihatannya baru tahun 2001 terjun di dunia pendidikan Dengan mendirikan presiden universiti Perguruan tinggi swasta yang memakai bahasa Inggris sebagai medium komunikasi ini Mewadahi dosen dan mahasiswa baik domestik maupun internasional Mahasiswanya datang dari Cina, Vietnam, Laos, Maradewa Sedangkan dosennya dari Filipina, Kanada, Australia, Inggris, Amerika, dan lain-lain Presiden universiti terletak di kawasan industri yang didukung 1.700 perusahaan multinasional Dari lebih 30 negara Wow Kalau lokasinya di kawasan industri dan didukung 1.700 perusahaan multinasional Terus mahasiswanya banyak dari luar negeri Dosennya juga banyak dari luar negeri juga Jadi ini kampus buat majuin pendidikannya siapa ya? Capa ya bacanya? Kebanyakan Oke Di satu sisi Saya kagum dengan sosok SD Darmono ini Multi talent Tapi di sisi lain Kok narasi yang dibangunnya ini kebablasan ya? Pak SD Darmono Kalau pelajaran agama dihilangin dari sekolah Jadinya bertentangan dong Sama amanat undang-undang sistem pendidikan nasional Dan bahwa tujuan pendidikan nasional Sebagaimana yang termaktub dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 Adalah mengembangkan potensi peserta didik Agar menjadi manusia yang beriman Dan bertakwa kepada Tuhan yang maesah Berahlak mulia Sehat Berilmu Cakap Mendiri Dan menjadi warga negara yang demokratis Serta bertanggung jawab Saya ingetin bapak ya Dulu Kiai Haji Hashim Asyari Menyerukan kalimat Kubul Waton Minal Iman Cinta Tanah Air Sebagian dari Iman Sebagai penyemangat rakyat terhusus Santri-santrinya Untuk mengusir bangsa penjajah Dari bumi pertewi Jadi wajar Kalau kemudian Kiai Haji Profesor Dr. Said Agil Siroj Seorang tokoh dan ulama modern Indonesia Menyatakan Agama tanpa nasionalisme Akan menjadi ekstrim Sedangkan nasionalisme tanpa agama Akan kering Beliau menambahkan bahwa Fenomena ekstrimisme agama Lahir dari orang dan kelompok orang Yang terlalu eksklusif Dan sempit dalam memahami agama Bukan karena ajaran agamanya Ketakutan bapak atas radikalisme Yang dikaitin sama pelajaran agama di sekolah Benar-benar gak ketemu kaitannya Pak Pak Agama itu mengajarkan ahlak dan adab yang baik Agama itu mengajarkan budi pekerti Agama itu mengajarkan toleransi Dan perbedaan itu Sejatinya adalah ketentuan Allah SWT Perbedaan itu sunnatullah Menghilangkan kesan berbeda Justru membuat kita gak siap dengan perbedaan itu sendiri Tudingan terhadap pendidikan agama Sebagai pemicu adanya politisasi agama Merupakan pernyataan yang offside Jadi pak Segeralah Klarifikasi statement itu Publik pasti marah sama anda Tudingan pendidikan agama Sebagai pemicu adanya politisasi agama Juga merupakan tindakan menyederhanakan persoalan Serampangan menyimpulkan sebab Yang gak berhubungan sama akibat Agama jelas gak bisa dipisahin dari kehidupan politik Dan kehidupan sosial lainnya Agama harus jadi sumber nilai etik dalam berpolitik Dan dalam kehidupan sosial lainnya Dan itu harus sedini mungkin dikenalkan Dan diajarkan di sekolah Tentu disesuaikan dengan jenjang taraf belajarnya Jika ada persoalan agama dijadikan komoditas politik Itu perkara yang berbeda Yang gak bisa dikaitin dengan materi pendidikan agama di sekolah Politisasi agama merupakan hal Yang tidak ada sakut pautnya Dengan pembelajaran pendidikan agama di lembaga pendidikan Jika logika ini dipakai Bagaimana dengan madrasa dan pesantren Intinya Mengeluarkan pelajaran agama dari sekolah Adalah ide yang liar dan berbahaya Harus ditolak sejak awal Dia salah Dalam memahami peran agama di sekolah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!